Usai perayaan Hari Raya Nyepi, umat Hindu di Kabupaten Bengkulu Utara pada Jumat pagi 8 Maret 2019 kembali menggelar ritual Ngemba Agni atau Labuh Berata. Ritual ini dilakukan setelah Hari Nyepi dan resmi menjadi Tahun Barusaka 1941. Ngemba Agni adalah upacara penyambutan hari pertama menjalani Tahun Barusaka, di mana hari pertama Tahun Barusaka ini umat Hindu juga bersilaturahmi dengan sesama. Tokoh umat Hindu Kabupaten Bengkulu Utara, Iwayan Suwarta mengatakan ritual Ngemba Agni hari di mana catur berata penyepian Usai dan umat Hindu saling berkunjung dengan keluarga, tetangga, dan kerabat. Ngemba merupakan momen untuk saling memaafkan antar sesama, serta bentuk rasa syukur kepada sang pencipta, ritual Ngemba biasanya dilaksanakan hingga satu minggu sesuai dengan keadaan dan kondisi. Iwayan juga berharap, semoga di Tahun Barusaka ini semua keburukan bisa ditinggalkan dan semua kebaikan dipertahankan sehingga semua mendapat kebahagiaan serta kembali suci dan bersih. Menjalani rangkaian hari yang berarti, menjalani catur berata penyepian sesuai dengan kemampuan kita yang ada, tidak berkuara, tidak ibu, tidak memarnafsu, dan lain sebagainya sekarang bebas. Jadi terbuka gitu, jadi kita menempuh hari pertama di tahun 1140. Bapak Terkati, tapi setelah menjalani kita dibuka sekarang, saatnya kita mengucapkan puji syukur atas kita mampu menjalani rangkaian perayaan rakyat dengan baik. Jadi saatnya kita musimokrama, sekarang istilahnya si waktu resmi, kalau saudara kita bertanya, mengatakan kalau kita menyebutnya darmosanti. Darmosanti. Ya, simokrama, jadi berat-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at. Ternak sukses semua manusia, itu bukanlahnya kutus pahagama. Afrizal, Bengkulu Utara, Melaporkan. Terima kasih.